Kalian pasti ingin main emulator PS2, tapi lag nya sudah tidak ketolong lagi. Bawocen akan bagikan tips simpel, main emulator bisa lancar 60fps tanpa aplikasi, file macam-macam, bahkan tanpa root. Kuncinya itu ada di settingan emulator nya. Seperti biasa, tukang tahu balik lagi. Eh tukang rosuh maksudnya. Video hari ini saya akan bagikan tips settingan emulator PS2, nama emulator nya adalah Aether SX, yang mungkin tidak kalian temukan settingan ini di video lain. Video ini request dari bang zal selaku tukang tahu, panggil aja dia tukang tahu, dan saya akan bagikan tips ini karena saya juga main game emulator. Nanti saya akan tunjukkan settingan mana saja yang jangan dirubah dan settingan mana saja yang harus dirubah. Soalnya di setiap game itu punya settingan masing-masing, tapi cuma beberapa settingan kecil saja yang perlu dirubah. Soalnya game emulator ini konsepnya agak-agak aneh sedikit. Meski hp kalian sudah di root dan sudah pasang thermal mode, dan ubek modu magisk khusus emulator, hasilnya tidak ada. Jadi ya, stop nyari modu magisk khusus emulator. Sebelum setting emulator nya, ada hal penting yang harus saya sampaikan. Kalau misalkan, kalian pengguna aplikasi magic tuner atau shell script magic click plugin, saya sarankan downscale grafik buat game emulator nya jangan terlalu kecil. Soalnya kalau misalkan setting downscale terlalu kecil buat game emulator, maka icon stick nya ini bakalan berubah ukurannya. Kadang lokasinya itu berubah-ubah. Ya, sama saja kayak nyari si dia. Lokasinya itu berubah-ubah. Nah, kalau misalkan kalian memang pakai downscale yang ukurannya itu kecil dan memang merasa nyaman, ya pastikan kalian sudah setting di bagian controller nya. Nah, jadi biar sinkron sama layar hp nya. Jom. Nah, sekarang kita mulai setting emulator nya. Nah, pastikan kalian sudah buka aplikasi ether SX nya. Terus kalian klik aja icon roda gigi atau setelan. Nah, disini ada beberapa setelan penting yang bakalan kita ubah. Nah, setelan yang pertama itu di bagian sistem. Terus setelan yang kedua itu di bagian grafis. Dan setelan yang ketiga itu di bagian lanjutan. Nah, sekarang kita mulai di bagian setelan sistem dulu. Nah, disini ada dua fitur tingkat siklus EE dan pelewat siklus EE. Nah, di pilihan ini kalian harus tahu HP kalian itu tipe cepat panas atau tipe dingin. Ya, contohnya nih HP kalian itu Mi Tech Tech. Ya, berarti cepat panas kan. Ya, Mi Tech Tech mah pasti cepat panas. Atau kalian bisa ngira-ngira lah pakai checker kalian. Kalau pas main game, HP kalian itu di bagian backdoor nya itu cepat panas apa enggak. Nah, kalau misalkan dirasa HP nya itu cepat panas. Ya, berarti kedua fitur ini pilih yang paling bawah. Tapi kalau misalkan HP nya tipe dingin seperti HP yang tipenya itu pakai kernel EAS. Nah, pilih yang paling atas. Atau kalian bisa sesuaikan sendiri lah. Kalau misalkan rekomendasi Bang Ojan, kalau yang tipe panas, kalian pilih yang bagian paling bawah. Kalau misalkan tipe yang dingin, kalian pilih yang paling bagian atas. Terus, kalian pilih yang berubah juga di bagian fitur yang namanya Mode Affinity Control. Nah, pilih yang berubah ke Performance Control. Terus di bawahnya itu ada Multi Trading dan View One Instant. Nah, kalian aktifkan keduanya. Nah, terus kita gulir ke paling bawah. Itu ada fitur pembatasan frame. Nah, isi angkanya itu jadi 100, 200, 100. Atau misalkan kalau fps nya terlalu cepat, merubah saja jadi 100, 150, 100. Oke, di bagian sistem itu sudah selesai. Sekarang kita geser ke bagian setelan grafis. Nah, untuk di tipe render GPU, itu berubah ke Open GLS. Jangan fullkan. Soalnya game yang kita setting itu emulator, bukan game live 3 dimensi. Tapi kalau misalkan kalian nyaman pakai fullkan, ya tidak masalah. Ya, rekomendasi dari Bang Ojan pakai Open GLS. Nah, terus di bagian tingkat resolusi, itu isi angkanya. Atau angka tertinggi itu adalah 2x. Jangan lebih dari 2x. Soalnya setelan ini bakalan ngaruh banget ke fps yang kalian dapat. Tapi Bang, HP gua masih kuat pakai 3x atau 4x. Ya, itu sih bisa kalian sesuaikan. Ya, saran dari gua sih 2x itu sudah cukup jelas. Next, sekarang di bagian fitur Filter Anisotropy. Nah, fitur ini biar grafik di game yang kita mainin. Itu ada efek blur di bagian tepian grafiknya. Jadi, dia bisa memperhalus si gambarnya. Nah, kalian isi pakai angka 4x. Atau kalau misalkan HP kali ini benar-benar kentang parah. Nah, isi aja pakai angka 2x. Oke, untuk di setelan sistem dan setelan grafis itu sudah selesai. Nah, sekarang ke setelan lanjutan. Nah, di bagian setelan lanjutan itu nggak terlalu rumit buat settingnya. Nah, kalian cukup aktifin aja semua fitur yang ada di opsi sistem. Nah, di opsi sistem ini kan ada 6 fitur. Nah, dari ke-6 fitur ini kalian aktifin semuanya. Nah, kalau misalkan dirasa semua settingan sudah kalian ganti. Nah, selanjutnya kalian bisa tes in-game. Nah, setelan ini sudah benar-benar setelan paling ringan. Tanpa perlu merubah skala grafik di game yang kita mainin. Pokoknya memang sudah yang paling perfect lah. Nah, kalau misalkan kalian main game lain dan terasa ngelag atau kurang maksimal fps nya. Jangan pernah rubah setelan yang sudah kalian set tadi. Cukup rubah saja di bagian fitur tingkat resolusi yang ada di setelan grafis. Nah, kalian bisa turunin angkanya. Terus di fitur tingkat siklus yang ada di setelan sistem. Nah, kalian bisa rubah angkanya juga. Gimana? Sudah paham kan? Nah, kalau misalkan kalian suka sama video ini. Jangan ragu buat tekan tombol subrek. Cukup sekali saja. Dan disini saya juga sudah bagikan beberapa video. Buat maksimalin kinerja hape android tanpa perlu root. Nah, cara pakenya gampang. Ya, tinggal ikutin aja tutorialnya. Nah, silahkan cek videonya di playlist video. Oke, thank you. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!